Intro Selamat pagi dan selamat bergabung Saudara Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi Kita menuju ke informasi yang pertama Pangkalan gas LPG di kota Balikpapan menjual gas LPG 3 kg dengan harga normal Di tengah isu kelangkaan stok LPG Meski stok LPG masih cukup Namun pihak pangkalan tetap membatasi kuota pembelian LPG 3 kg setiap harinya Masyarakat di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur Mengeluhkan kelangkaan gas LPG 3 kg dalam beberapa hari terakhir Namun sebuah pangkalan gas LPG 3 kg di Balikpapan masih memiliki stok normal Bahkan pihak pangkalan mendapat kiriman 80 hingga 100 tabung LPG dari agen Setiap dua hari sekali Milik pangkalan LPG Juleha mengatakan Meski memiliki stok cukup namun pihaknya terpaksa membatasi pembelian Untuk konsumen rumah tangga diperbolehkan membeli satu tabung per orang Dan baru bisa membeli kembali setelah empat hari Mekanisme ini pun dinilai efektif agar semua warga mendapatkan gas LPG 3 kg tanpa kesulitan Sementara itu warga sekitar merasa terbantu dengan keberadaan pangkalan yang mengakomodir pembelian LPG 3 kg Warga juga bersyukur karena selain memiliki stok yang cukup Harga jual LPG 1 kg di pangkalan ini masih normal Yakni seharga Rp19.000 per tabung Untuk mengatasi kelangkaan saat ini pihak Pertamina mengklaim Sudah mendistribusikan gas LPG 3 kg sesuai kuota dari pemerintah Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan Kita beralih ke informasi lainnya Saudara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kalimantan Utara melakukan surveillance secara berkala terhadap hewan ternak Hal itu dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi munculnya penyakit antraks di Kaltara Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia Mendeteksi munculnya penyakit antraks di salah satu daerah di Indonesia Bahkan menyebabkan beberapa warga di Gunung Kidul Provinsi Jawa Tengah meninggal dunia Diketahui penyakit antraks disebabkan dari bakteri pada hewan seperti sapi yang kemudian menular ke manusia Menanggapi hal itu, Medik Veterinar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kaltara Supardi mengatakan Bahwa saat ini Kaltara masih aman dari penyakit antraks Namun untuk mengantisipasi dan mencegah penyakit itu masuk ke Kaltara Pihaknya secara rutin melakukan surveillance terhadap hewan ternak di Kaltara Terkait pembatasan lalu lintas hewan, pihaknya tidak melakukan hal itu Karena selama ini hewan ternak yang masuk ke Kaltara sudah melalui pemeriksaan dan uji klinis yang ketat Sehingga pihaknya memastikan seluruh hewan ternak yang masuk ke Kaltara dalam kondisi sehat dan layak konsumsi Lebih lanjut, Supardi mengimbau kepada masyarakat maupun peternak hewan Apabila menemukan hewan ternak yang mendadak mati agar tidak mengonsumsi Karena dapat menyebabkan munculnya penyakit antraks Supardi berharap, jika terdapat kejadian seperti itu Maka masyarakat dapat melapor ke Medik Veterinar DPKP Kaltara untuk dilakukan pencegahan dini Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan Saudara demikian info terkini pada hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini Setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah Saya Aisy Gunadi mewakilirkan yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas